Intro Hai guys, di video hari ini aku mau berbagi dengan kamu tentang 5 cara gimana kamu bisa ke Jerman dan belajar di Jerman tanpa harus memberikan uang deposit kalau kamu tau tentang topik ini, tentunya kamu tau untuk kebanyakan murid-murid dari Indonesia atau dari luar negeri yang mau belajar ke Jerman, kamu harus membuka bank account di Jerman dan kamu harus menaruh uang sebanyak 10.236 euro di sebuah bank account dan ini namanya adalah spare konto atau block bank account dan ini adalah bagaimana caranya pemerintah Jerman mereka memastikan bahwa kamu gak akan kekurangan uang, bahwa kamu memiliki uang yang cukup untuk menutupi semua biaya kehidupan kamu untuk 12 bulan ke depannya sebenarnya kuliah di Jerman itu seperti kamu tau adalah gratis walaupun ada sedikit biaya yang dipungut, tapi ini adalah biaya yang menurutku sangatlah minimum apalagi kalau kamu bandingkan dengan universitas-universitas atau kuliah-kuliah di negara lain jadi walaupun kuliah di Jerman itu sebenarnya gratis dan mungkin kamu pikir, kenapa aku harus naruh uang sebanyak 10.236 euro tapi kamu harus berpikir bahwa kamu tetap harus menutupi kehidupan kamu sehari-harinya di Jerman untuk makanan, untuk apartemen, biaya listrik, untuk HP kamu, dan lain-lain jadi ini adalah kenapa kamu harus menaruh uang but that being said, aku sangat mengerti bahwa jumlah ini adalah jumlah uang yang sangat banyak makanya kenapa banyak orang mereka jadi takut, mereka jadi gak mau ke Jerman karena hal ini makanya di video ini aku mau berbagi dengan kamu 5 cara gimana kamu bisa ke Jerman belajar di Jerman tanpa harus menaruh uang deposit yang jumlahnya sangat besar ini yang pertama adalah jalan Au Pair 1 kalau misalnya kamu belum tahu apa sih Au Pair ini Au Pair ini adalah program seperti pertukaran budaya dimana kamu pergi ke Jerman, kamu tinggal sama keluarga Jerman dan mereka selalu mempunyai anak kecil dimana kamu membantu sedikit pekerjaan rumah tangga mereka ini adalah program pertukaran budaya ke Jerman dengan cara Au Pair bisa dibilang adalah hal yang salah satu hal atau salah satu cara ke Jerman yang paling mudah karena pertama syaratnya tidak terlalu susah bahasa yang kamu harus bisa gunakan adalah bahasa A1 dan seperti kamu tahu bahasa A1 ini adalah level yang paling rendah jadi tidak terlalu susah untuk didapatkan dan apa yang paling bagus dari Au Pair ini karena gas famili kamu itu seperti menjamin kamu kamu tidak harus memberikan uang 10.236 euro ini dan tentunya kalau kamu Au Pair, kamu tidak bisa Au Pair di Jerman selama-lamanya setelah Au Pair, aku rekomendasikan kamu untuk mengambil FSJ dan FSJ ini adalah program sukarelawan dari negara Jerman apa yang kamu lakukan di sini adalah ya kamu kayak bekerja di beberapa industri di Jerman seperti di panti jompo, di rumah sakit, membantu-membantu di sekolah untuk anak-anak yang sakit dan lain-lain dan ini kamu juga akan digaji kalau kamu bisa membuktikan ke negara Jerman bahwa kamu mendapat tempat di FSJ itu kamu bisa tetap tinggal di Jerman tetap hidup di Jerman tanpa harus membuka spare konto ini atau harus memberikan uang deposit ini setelah FSJ, kamu bisa kemudian lanjut tinggal di Jerman lagi dan melakukan Ausbildung seperti kamu tahu Ausbildung ini adalah sebuah program yang dimana kamu sekolah dan kamu bekerja at the same time Ausbildung ini adalah program yang sangat bagus karena kamu bekerja, jadi kamu juga digaji dan tentunya paling bagusnya kalau kamu tinggal di Jerman dan kamu Ausbildung kamu tidak harus memberikan uang deposit ini dan kalau misalnya Ausbildung kamu sudah selesai dan kamu masih mau belajar lagi kamu bisa lanjut ke tahap berikutnya dan ini adalah duale studium duale studium ini sangatlah mirip dengan Ausbildung dimana kamu belajar dan kamu bekerja at the same time aku harus jujur ke kamu ini adalah proses yang lumayan ribet yang lumayan panjang tapi aku tetap rekomendasikan kamu untuk melakukannya karena ya ini adalah menurutku dimana kamu benar-benar bisa terintegrasi dengan kehidupan di Jerman dan gimana caranya kamu bisa belajar di Jerman tanpa uang deposit yang kedua adalah jalan au pair kedua seperti yang aku bilang ke kamu tadi ke Jerman dengan cara au pair menurutku adalah ya lumayan gampang caranya untuk kesini jalan au pair kedua ini adalah seperti yang aku bilang tadi kamu ke Jerman untuk pertama menjadi au pair dan kamu tidak harus memberikan uang deposit sama sekali setelah kamu menjadi au pair kemudian mungkin kamu mau langsung kuliah kalau kamu mau kuliah yang full time kuliah dimana kamu tidak bekerja dimana kamu tidak menghasilkan uang kamu tetap harus menunjukkan ke pemerintah Jerman bahwa kamu memiliki uang deposit sebanyak 10.236 euro ini jadi walaupun kamu udah di Jerman sebagai au pair kalau setelah kamu au pair kamu mau menjadi full time murid ini bukan berarti karena kamu udah di Jerman kamu gak usah naruh uang deposit jalan au pair kedua ini adalah dimana kamu minta tolong sama gas family kamu atau minta tolong sama keluarga yang menghost kamu sebagai au pair untuk meng-sponsor kamu dan menjamin bahwa mereka akan selalu meng-support kamu ini sebenarnya mungkin agak susah atau ini 50-50 tergantung tentang gas family kamu aku tahu banyak orang ketika mereka menjadi au pair mereka sangat cocok dengan keluarganya mereka benar-benar jadi bagian dari keluarga itu dan ketika mereka udah mau selesai au pair mereka mereka bilang iya aku mau kuliah setelah ini tapi aku harus menaruh uang sebanyak 10.236 euro ini dan kemudian biasanya kalau mereka sangat suka dengan kamu mereka sangat cocok dengan kamu mereka akan mau menjadi ya kayak menjadi jaminan kamu gitu ini adalah jalan au pair kedua yang aku gak bisa jamin bahwa semua keluarga di Jerman akan mau melakukannya kalau kamu memiliki perasaan yang sangat bagus dengan keluarga kamu aku jamin ini gak akan ada salahnya untuk tanya baik-baik apakah mereka mau menjamin kamu yang ketiga adalah biaya siswa kalau kamu bisa mendapatkan biaya siswa untuk sekolah atau untuk belajar di Jerman ini kemungkinan besar kamu tidak harus membuka spare konto tapi kamu harus hati-hati karena ini tetap tergantung dengan tipe biaya siswa yang akan kamu miliki minggu lalu aku udah upload video tentang biaya siswa di Jerman dan kalau kamu nonton video itu aku yakin kamu tahu sekarang bahwa ada banyak banget tipe-tipe biaya siswa yang ditawarkan di Jerman ada yang kamu dapat uang untuk meng-cover semua kehidupan kamu dan semua biaya kuliah kamu ada yang meng-cover 50% ada yang meng-cover sangat sedikit jadi ini tentunya akan tergantung tipe biaya siswa mana yang akan kamu punya ya jadi rekomendasiku kalau misalnya kamu punya waktu juga adalah kontak ke organisasi yang memberikan biaya siswa kamu supaya kamu bisa tahu berapa sih uang yang mereka berikan apakah ini bisa menutupi semua kebutuhan hidup kamu dan lain-lain atau enggak seperti aku bilang kalau jumlah nominalnya adalah 10.236 euro ini kamu gak akan harus naruh uang deposit sama sekali tapi kalau misalnya jumlahnya kurang kamu bisa nanya ke mereka apakah mereka mau kayak menjamin kamu atau biasanya kalau jumlahnya kurang kamu tetap harus menaruh uang deposit tapi jumlahnya akan berkurang jadi kalau misalnya jumlah biasiswa nominal kamu adalah 5.000 euro per tahunnya kamu tetap harus menaruh uang deposit tapi jumlahnya akan 10.236 euro dikurang 5.000 euro dari biasiswa kamu yang keempat adalah sponsor dari orang yang tinggal di Jerman ini adalah proses atau cara di mana ada kenalan kamu atau keluarga kamu yang sudah tinggal di Jerman dengan permanent residence permit dan ini sangatlah penting jadi orang yang akan men-sponsor kamu mereka harus memiliki permanent residence permit jadi kamu gak bisa kalau misalnya kayak teman kamu ke Jerman bulan lalu dia udah tinggal di Jerman terus dia mau men-sponsor kamu ini sama sekali gak boleh jadi gak semua orang bisa men-sponsor kamu jadi ini adalah proses di mana ya orang yang tinggal di Jerman dengan permanent residence permit mereka menjamin kamu ke pemerintah Jerman bahwa mereka akan bertanggung jawab untuk kamu mereka akan men-sponsor kamu mereka akan make sure kalau kamu memiliki semua yang kamu butuhkan dan lain-lain ini sebenarnya kebanyakan hal yang harus dilakukan adalah oleh orang yang akan men-sponsori kamu jadi kalau mereka udah tinggal di Jerman mereka harus datang ke kantor di kota mereka dan kemudian mereka harus mengisi formulir mereka harus bisa membuktikan bahwa mereka bisa men-sponsor kamu mereka harus membuktikan bahwa mereka memiliki uang cukup jadi kalau misalnya kamu punya keluarga saudara, kenalan, atau teman atau apapun yang udah tinggal di Jerman dan memiliki permanent residence permit kamu bisa tanya ke mereka apakah mereka bersedia untuk menjamin kamu tapi tentunya ini bukanlah semacam tanda tangan atau semacam bilang ya, ya, oke, aku akan ngurusin kamu kok ini adalah tanggung jawab yang lumayan besar karena kalau misalnya ada apa-apa sama kamu kalau misalnya, I don't know kayak kamu kekurangan uang atau kayak kamu kena masalah mereka adalah orang yang akan bertanggung jawab untuk kamu cara kelima dan cara terakhir adalah untuk langsung Ausbildung atau Dual Estudium dari Indonesia jadi seperti kamu tahu tadi Ausbildung dan Dual Estudium ini adalah dua program yang lumayan mirip di mana kamu kerja dan kamu belajar at the same time ketika kamu belajar kamu mendapat semua teori dan mendapat semua ilmu yang kamu butuhkan dan ketika kamu bekerja kamu akan mendapatkan uang kalau kamu bisa mendapatkan posisi Ausbildung atau Dual Estudium ketika kamu mendaftar dari Indonesia ini berarti kamu bisa berangkat ke Jerman kamu bisa sekolah di Jerman tanpa harus memberikan uang deposit karena tentunya kamu akan digaji kenapa aku taruh cara ini di tips kelima ini adalah karena tidaklah terlalu gampang untuk melakukan hal ini kebanyakan perusahaan itu mereka lebih memilih untuk mempekerjakan atau memilih orang yang udah ada di Jerman yang mendaftar dari Jerman karena tentunya ini akan jauh lebih gampang untuk proses seleksinya untuk proses visanya kalau misalnya mereka mau interview kamu kalau mereka mau ketemu kamu langsung ini akan sangat jauh untuk melakukannya ketika kamu sudah berada di Jerman tapi tentu ini bukan berarti akan mustahil kamu bisa mendapatkan langsung posisi ketika kamu mendaftar dari Indonesia kalau nggak salah aku ada baca di beberapa blog ada orang Indonesia yang berhasil mereka mendapatkan posisi Ausbildung ketika mereka mendaftar dari Indonesia tapi memang jauh lebih tinggi kemungkinannya kamu akan diterima kalau kamu mendaftar dari Jerman tapi ya kalau misalnya dari cara-cara lain yang udah aku bahas di video ini nggak ada yang kamu suka atau nggak ada yang cocok dengan kamu kamu bisa coba untuk daftar langsung dari Indonesia oke guys jadi itu video aku hari ini dimana aku berbagi dengan kalian tentang 5 cara gimana kamu bisa ke Jerman belajar di Jerman dan tinggal di Jerman tanpa harus memberikan uang deposit aku harap video ini sangat membantu untuk kalian karena aku sadar ini ada topik yang sangat penting dan aku sangat sering mendapat pertanyaan tentang hal ini jadi as always jangan lupa like dan subscribe dan aku akan ketemu kalian di video aku selanjutnya bye 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 Terima kasih telah menonton!